Intro Gue Leon, hari ini kita akan review Sebelumnya sorry banget, gue udah hampir mungkin 5 bulan atau 6 bulan Eh gak ya, 5 bulanan lah, 5 bulanan off Karena jujur gue agak padet banget Dan ada perpindahan studio dengan studio yang baru Dengan tim yang lama, ya gak? Nah, disini kita akan review barang yang belum masuk Tapi gue akan masukin Gue ada masukin barang ini, kita akan review aja Nah, di review sini kan, daripada gue yang review Kebetulan ada bintang namu Tidak sengaja dia lagi main Kita culik, saudara-saudara Oke, kenalin diri dulu kali kok Mau bahas apa nih? Kita akan bahas satu produk dari Lost Fab Nah, udah lu aja lah kok Lu aja lah Sama Jadi kita Lost Fab Tolong abis ini Lost Fab bayar Awas, anda tidak bayar ya Tepalak sih baiknya Iya, abis ini kita palak di orang Sudah silahkan kok Silahkan Silahkan kok Ini bentuknya Itu atas atau bawah itu? Aneh sih Padahal bukan begini loh Bukan Atasnya ternyata yang begini loh Aneh sih Agak aneh sih Iya sih, aneh sih Cuma yang gak mungkin gak tau ya pasar ya Mungkin udah survei Demen yang aneh-aneh ya Nanti masuk tapi Masuk Masuk Apa anda kehabisan desain? Oh, ternyata Gimana nih? Masuk mode dengan single baterai Bentuknya agak anti-mainstream Iya Tapi kalau lihat dari susunan tombolnya Chipnya udah pasti bukan DNA ya Di pangkasnya Lost Fabnya DNA Ini pasti kayak yang Karemat Quest Chipnya Chip Quest Pasti Kita ada baterai kan? Ada-ada baterai loh Oh, baterainya dia pake yang berapa tuh? Ini ukurannya 21700 Jadi dia pasti lebih besar daripada ukuran yang standar Standar itu 1850 Batai 21700 itu lebih besar Yang ini Setelah gue dipaket pembeliannya nanti Kalau pembaraan yang belum datang Tapi gue masih dapet sample ya Iya, iya Dipaket pembeliannya dapet adapter Oke Adapter buat bisa pake dengan ini Selongsongnya Ya kayak pipa gitu lah ya Selongsongnya Nah, cara buka tutup baterainya sih mirip Pendahulunya Mode single baterai dari Lost Fab Itu yang namanya yang kurus Dengan positif di atas Positif di atas Disini ada tanda negatif Perti kan negatif yang di bawah Ini sebenernya kurus dengan Ganti Body model Ganti baju Tapi chipnya sama gak sih? Chipnya sama Oh, chipnya sama Dengan kurus yang terbaru Maksimalnya di 100 Watt Maksimalnya di 100 Watt Minimalnya di 5 Watt Pake RTA, kesayangan gak apa-apa ya Mantap Tapi ada planning untuk buat Ini kok? RTA sendiri? Ini RTL Oh, RTL lu? Iya Cuman dikit-tipnya lagi Ngesel Nambil waktu itu Dikit-tipnya Tidak Baterainya Baterainya gak puluh Baterainya gak puluh Baterainya gak puluh Quest dengan dual battery Sampai 200 Watt Yang ini karena single battery Ini hampir 100 Watt Jelas ya Wah, chip Dalam juga Iya dong Mau bahas apalagi? Fitur Fitur, fitur, fitur Kalau untuk fitur Dia ini Bisa kita setting profilnya Ada 3 profilnya 1, 2, 3 Jadi kalau misalkan ada 3 orang yang pake Si A pake nomor 1 Si B nomor 2 Si B nomor 2 Bisa Bisa main soft Medium, hard Habis itu disini ada puff counternya Ini barang baru Maksudnya puff counternya cuma 4 kali puff Nah, setting Disini ada setting Automizer Ini sebenarnya setting ada di awal part Ya, power dan segala macem Screen ini untuk brightnessnya aja Gelap maupun run Kalau untuk color Ya, buat kalian yang cinta-cinta warna umum Disini ada warna umum Dan User ini yang tadi saya bilang Ada 1, 2, 3 Settingannya Gak terlalu penting sih buat saya Karena biasa Personal Faktor aja Cuma 1 orang yang pake Reset Dan above Masih yang paling baru Masih yang pertama Ini adalah produk pertama Dengan chip utamanya Ya Lalu kalau untuk Coil baru Ini pasti selalu ada nanya dulu Untuk new atau major Coil atau open Dari 5 Dia sampai 100 lah Cukup oke Cukup Cukup Cukuplah Fiturnya cukup Puff counter yang kepake Habis itu Soft medium hard Kita coba yang hardnya Jauh lebih responsif ya Tapi Pake Pasti lebih soft Lebih enak Kalau buat Itu aja Itu aja Paling chip utamanya dari Lost Face Cyborg Quest Udah 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 Bakal masuk Masuk Ini bakalan masuk di Mildos Gue sebagai distributor Jadi kalau yang nonton Dan mau cari barang Toko-toko Vap bingung Bisa hubungin gue Di Ntar gue taruh di deskripsi Alamat toko gue Dan alamat Kokito Udah deh belum beli gudang bau Belum Belum Prototipenya doang Sampai video ini tampil belum ada ya Belum Nah Nah disini gue akan Nah Serunya yang udah nonton Di tempat gue Thank you banget Udah Partisipasi ya Itu untuk udah nonton Tolong bantu share Bikin channel ini lebih Hidup dan rame Sebagai tender Terima kasih Gue akan kasih 5 liquid 5 liquidnya random Untuk orang yang random Gampang Cukup komen Di IG pribadi gue Itu komennya Mungkin komen Apapun lah Terserah lah Lucu-lucuan atau apa Ntar tergantung rulesnya Kita buat Itu akan gue kirim free Dan ongkos-ongkosnya free Semua Gitu Sebagai tanda terima kasih Gue udah nonton Di channel ini Sekian dan terima Ini masuk cuma warna hitam Oh enggak Warnanya ada 9 Ada 9 kok ya Warnanya ada 9 Warnanya ada 9 Ya ntar kita kasih lihat gambarnya 9 Ya Apalagi udah Harganya Oh harga kita Harganya 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 terjangkau Kita MSRP nya adalah 510 510 Untuk barang lost fat Itu sangat worth it Karena dia emang bandel kok ya mesinnya ya Gue udah pake ini Telema ini udah setahun setengah Dan eh enggak nyampe Setahun setahun lebih Setahun lebih itu Tidak ada masalah sama sekali sih Semuanya sih Bandel banget sih mesinnya Apalagi kok yang mau disampaikan Ya thank you banget Buat kok kita Yang udah kita culik Yang tidak sengaja mampir Ya thank you untuk semuanya Sekali lagi Sekian dan Terima kasih